Jadi tidak ada orang yang mendapat rahmat Allah seperti Ma'rifat Sedikitpun yang dapat dia, melainkan dia mengambil dari Rasulullah S.W.T Yang yang mempamakan Rasulullah S.W.T seperti lautan Diambil di sana akhirnya Tidak mengutus Allah yang kasih sayang Dari rahmat yang naik atau turun Baik di alam malakut atau alam mulki Daripada yang khusus atau yang umum malayah Sampainya rahmat yang umum dan khusus itu Rasulullah S.W.T yang bernama Mustafa Ahmad Kakasihnya dan pilihannya yang diutusnya adalah Kuran-kara atau jembatan Untuk sampainya rahmat Bahkan itu adalah modal dari rahmat itu Mudahnya Tadi saya bilangkan begini Semua alam semesta ini miliknya Allah dan Ciptaan Allah Cuma Allah menciptakan ini Ada unsurnya, ada bahan Bahannya itu disebut Nur Nabi Muhammad Nur Nabi Muhammad Bukan Nabi Muhammad Nur Nabi Muhammad Bukan Nabi Muhammad Nur Nabi Muhammad ini bahan Dijadikan untuk si asibisisi Dijadikan untuk duit Dijadikan untuk kesehatan Dijadikan untuk obat Dijadikan untuk gerak dan diam Penjana dan matanya Apa semuanya Itu Wa aslullah Tapi Yang mengetahui ini Hanya orang yang waras akal Jadi kalau tidak ada yang membicarakan Rasulullah Allah terus Allah terus Allah terus Biasa Allah Biasa Allah Biasa Allah Rasulullahnya enggak disebut-sebut Dikenah ini Itu orang Tidak akalnya enggak sempurna Jadi siapapun Bagaimanapun Apapun Bagaimanapun Apapun 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 Apabila Rasulullah Dihilang Bagaimanapun 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 Maka jangan 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 Habis Rasulullah S.W.T Man la yashkurinas La yashkur Orang yang tidak terima kasih Kepada manusia Dia tidak terima kasih Kepada Allah Jadi orang yang membicarakan Allah Tanpa membicarakan Rasulullah Maka orang itu Udah sesat Jelas Jelas Jadi sholatnya seperti Rasulullah Bukan sholat seperti Sekahanda Seperti lagu Quran Itu kan ada Yang sudah resmi Lagu resmi Ada resmi hijazi Ada Lagunya itu Huseini Ada lagu Mahawan Itu ada syikah Yang sahasatnya ini lagu Sakahanda Patawah Patawah Lagunat Sungkat La'adhi fa'atala Ujar nama Allah Tidaknya dimana Tidaknya Allah Yang yang merintah Lidahnya itu siapa Kalau husus sama Allah Lidahnya husus juga Karena yang merintah Lidahnya husus Allah Jadi jangan sembarang ngaji Jangan sembarang ngaji Ngaji Kajui kepada yang ahlinya Kalau murunya Udah bakal ere Muridnya juga Bakal ere Kadang-kadang Muridnya itu Betul Bacaan Bismillahirrahmanirrahim Ujur balas Cuma Jarburunya Salah Jarburunya Yang betul Saya ini Bismillahirrahmanirrahim Akhirnya Semua Menjadi Bismillahirrahmanirrahim Kalau gurunya Membaca Bismillahirrahmanirrahim Muridnya semua Bismillahirrahmanirrahim Padahal mestinya R-O Dibaca R-A R-O R-O R-A R-A Ini R-O Dibaca R-A Karena huruf Latin Latin Itu Amerika Latin Kesiaan Umat Islam Ya mudah-mudahan Bini kita Kurang-kurang terdidik Agama Dan anak kita Mudah-mudahan Terdidik Agama Malaykan Kalau sudah ilmu-ilmu ma'rifat ini dari Rasulullah Tapi Rasulullah tidak pernah menjelaskan ilmu ma'rifat Ini perhatikan Tidak pernah Rasulullah menjelaskan ilmu ma'rifat Kecuali dengan isyarat bayangan belakang Jadi kalau ada orang yang membuka terang terus ma'rifat ini Maka orang itu sudah lain dari jalan-jalan Rasulullah Ma'rifat itu tidak bisa dijelaskan begini Orang yang menjelaskan ma'rifat dengan lidahnya Itu orang yang membuka rahasia Allah Maka di dalam program yang sudah diakui oleh dunia Orang yang membuka rahasia Allah itu Membuka ilmu rahasia itu Tafir menurut pandangan kurang yang ahlinya Tidak boleh hanya dengan bayangan-bayangan Jadi siapa tahu ilmu bayangan dia bisa menangkap Nah kalau ingin datat itu Nah jalannya Menganggalkan ilmu-ilmu amaliyah Ilmu-ilmu zahir Seperti baca Quran dengan musyuk dan ikhlas Dengan tajwit dan ikhlas Baca Quran dengan tajwit dan ikhlas Insya Allah Tuhan akan memberi ma'rifat Jadi jalanannya Oleh sebab itu tadi Kita ini untuk ma'rifat Jalannya ibadah Untuk ma'rifat Jalannya ibadah Ibadah dulu Ini bagaimana Anda dapat ma'rifat Sama guru yang awalnya tidak hormat Sama orang tua saja tidak bakti Bagaimana bisa dapat ma'rifat Apalagi ma'rifatnya dibuka langsung semestanya Gak bisa Yang dibuka langsung itu adalah jalanannya saja untuk ma'rifat Jalan ma'rifat baca salawat Kumpamanya Dengan kudur Sholat Dengan musyuk Begitu Kuasa Dengan ikhlas Sodakot Dengan ikhlas Begitulah Nolong orang Dengan ikhlas Nah dengan ini Ininya semua tadi Amaliyahnya ini Ibadahnya ini Akan dapat ma'rifat Bagaimana Ada bisa ma'rifatnya dibacakan begini Gak bisa Jadi orang yang betul itu Memberikan modal Kemudian orang ini Berjalan Berdagang Dapat hasil Kalau hasilnya yang diberikan kepada orang itu Ini nantinya dia tidak bisa berkerja Lalu merasa Ini hasil kerja saya Padahal hasil kerja orang Begitulah ma'rifat yang dilontarkan oleh orang-orang yang jahat Itu dari Ma'rifat jangan dibuka-buka Yang dibuka itu Jalannya Yaitu ibadah Jadi orang-orang yang ibadah Islas Pas Diberikan ma'rifat Kemudian yang dapat ma'rifat ini Hidupnya bahagia Orang-orang yang ingin dapat bahagia Katanya saya ma'rifat Ma'rifat-ibat Nah tidak boleh Supaya dapat bahagia Kamu ma'rifat Supaya ma'rifat Kamu ibadah Nah ibadahnya begini Itu saja yang dibuka Yang dilajarkan Dan itunya ibadahnya Maka hendaklah kita semua mengikuti Rasulullah Apa-apa cara-cara beliau Hatinya Dan kata-katanya Dan perbuatannya Bagaimana firman Allah Ibn Qadda'ala Di dalam surah Ala Ibran Al-Qadda Khilaf Ayat 31 Kira-kira lah Coba dibuka Karena di Quran itu Ayat 31 Surah Ala Ibran Kira-kira Kul In kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni Yuhibkumullah Wa yagfarlakum Dunumakum Wallahu wafur Rahim Tapsirnya Jalalain Kalau kada hilap Kapalan Kalau kada Lupa Begini Kul Ya Muhammad In kuntum Tuhibbun Allah Fattabi'uni Yuhibkumullah Yuthibkumullah Wa yagfarlakum Dunumakum Wallahu wafur Liman Tabi'ani Ma syarafah Minhu Qobladarik Rahim Mumpihi Kira-kira Kira-kira Dalam kitab Tapsir Jalalain Buka Kira-kira Di sana Jadi Surah Ala Imran Ayat 31 Buka Tapsir Jalalain Kira-kira Kira-kira InsyaAllah Katakan Alhamdulillah Bagi mereka Itu Jikalau Kamu Cintakan Allah Dicintai Oleh Allah Tangandanya Mengikuti Saya Jadi Orang Itulah Orang Menang Dicintai Allah Kalau Mengaku Saya Dicintai Allah Buktinya Saya Susugi Malah Lain Saya Dicintai Allah Buktinya Saya Sehat Bukan Rasul Rasulullah Kalau Pakai Yang Itu Kedah Perlu Yang Baru Apa Yang Ada Warnanya Juga Enggak Perlu Begitu Begini Apa Yang Ada Rasulullah Itu Apa Adanya Apa Yang Ada Yang Enggak Mencari Yang Kedada Ketawa Di Belakang Di Luar Ketawa Enggak Mencari Yang Kedada Kalau Bapak Bapak Biasanya Membuka Yang Kedada Begitu Yang Kedada Nenen Tau Allah memberikan Balasan Atang Kalian Nah Balasannya Ini Tentunya Ma'ribat Tadi Ma'ribat Itu Balasannya Naiknya Takwa Takwa Naiknya Surga Surga Itu Apa Yang Kita Kehandaki Di Hati Dihadiahkan Oleh Allah Begitu Orang Keramat Namanya Sudah Itu Orang Diberi Kemuliaan Keistimewaan Asalnya Ikuti Rasulullah Dulu Selain Daripada Dapat Balasan Dari Allah Allah Ampuni Bagi Kamu Segala Dasa Dasa Kamu Karena Allah Mengampuni Bagi orang Yang Mengikut Aku Dosa Dosa Yang Lewat Sebelum Mengikut Aku Dan Orang Yang Mengikut Aku Walaupun Dulunya Tidak Mengikut Karena Tau Sekarang Sudah Kembali Pada 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 Pembenaran Allah Kasih Sayang Dan Senantiasa Memberi Rahmat Kepada Orang Itu Jadi Orang Yang Senantiasa Ampuni Allah Diberi Rahmat Alay Allah Orang Yang Ikuti Rasulullah 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 Terutama Masalah Orang Dagang Ikuti Dagang Rasulullah Rasulullah Yahudi Itu Mereka Mereka Itu Yahudi Tau Ikuti Lagi Rasulullah Terutama Yang Kita Pegang Teguh Yaitu Aku Menyambah Allah Dan Aku Tetap Tidak Berubah Menyambah Allah Tidak Berubah Jangan Wai-wayah Menyambah Allah Wai-wayah Hambat Wai-wayah Hambat Uang Yang Disembah Allah Nah Ini Ulang Kebadah Yang Tengah Malam Kemudian Baca Sarawat Kemudian Dia Kasas Melihat Dia Kasas Kemudian Muntungnya Itu Lidah Tidak Aku Sambah Kecuali Allah Tapi Dia Menyambah Kasas Lalu Bang Menyambah Wai-wayah Aku Sudah Sampai Kepada Allah Aku Sudah Jadi Wali Kerama Buktinya Aku Melihat Yang Dijakarta Dengan Matah Jelas Lebih Jelas Terlebih Kalau Aku Cek Pulang Dengan Handphone Betul Wah Aku Udah Kasas Terang Hati Tandanya Aku Walik Udah Sampai Kepada Allah Aku Wasir Menyambah Kasas Itu Makam Bukan Lailah Wal Makam Ada Orang Yang Majizub Lagi Dia Menyambah Kejadapannya Majizub Menyambah Kejadapnya Lailah Bukan Lailah Wal 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 Jazak Itu Namanya Kasas Itu Makam Kita Bukan Hamba Makam Bukan Hamba Kasas Kita Hamba Allah Dan Kita Umat Rasulullah Bukan Umat Kasas Bukan Umat Bukan Umat Bukannya Sebahkan Menjerum Mudah 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 Yang Disadari Pertama Satu Solat Seperti Rasulullah Enggak Bacaannya Dulu Seperti Rasulullah Enggak Itu Aja Dulu Kalau Mau Sadar Banyak Kita Tidak Seperti Rasulullah Bacaan Sebab Pelidah Kita Meneng Nabi Sikonya Sudah Cukup Untuk Tawad Jangan Sampong Wakaulihi Ta'ala Kulillah Humma Darahum Fi Tawad Hibiyan Adun Dan Lagi Firman Allah Tawad Wakaulihi Atta Kepada Kulillah Jadi Azimah Allah Azimah Di Kulihi Ta'ala Ini Kadukadak Hilaf Di Dalam Surat Al-An'am Ayat 91 Kira-kira Kulillah Aikul An Jal Lahu Summa Darhum Utruqum Fi Kawbihim Ba'wihim Yal'am Hai Kakasihku Nabi Muhammad Sampaikan Olehmu Kepada Semua Umatmu An Zalahu Allah Yang Menghubungkan Quran Allah Yang Mudah-mudahan Kita Semua Terutama Rumah Tangga Kita Gembira Kepada Quran Karena Kalau Gembira Kepada Quran Lalu Hemat Belajar Kalau Sudah Hemat Belajar Hemat Membaca Kalau Hemat Membaca Hemat Menghafal Menghafal Atau Menghafal Mudah-mudahan Yang Menurunkan Quran Ini Allah Kenapa Jadi Misalnya Quran Harganya 2 juta Lah Sedangkan Handphone Harganya Misalnya 5 juta Handphone Itu 5 juta Kita Beri Quran 2 juta Kok Hemat Kalau Quran 2 juta Mahal Katanya Kalau Handphone 5 juta Murah Katanya Ajayi Tanyain Kamu Islam Gak Islam Baiman Gak Boiman Ayah Mau Siapa Tukang Ayam Cocok Aturannya Mengutamakan Quran Daripada Yang Lain-lain Ya Allah Ya Allah Mudah-mudahlah Kita tahu Masalah Quran Kul Allah Ay Anzalah Allah Sumbha Kemudian Sesudah Engkau Menyampaikan Bahwa Quran Ini Diturunkan Allah Sesudah Selesai Tugas Ini Mewantarkan Quran Ini Sesudah Quran Ini Diwantarkan Sumbha Darum Muhammad Engkau Tinggalkan Mereka Jadi Rasulullah Sudah Menyelesaikan Quran Beliau Tinggalkan Beliau Falwar Kuzlah Tidak Tahu Orang Orang Kenapa Karena Umat Sekarang Mereka Itu Berenang Bermain Bersuka Suka Di Dalam Masalah Tabatilan Ringkasnya Orang Orang Karam Di Laut Asal Disampaikan Quran Ini Adalah Dari Allah Selesai Tinggalkan Mereka Wa Qawlihi Ta'ala Ini Dalam Apa Ini Dalam Surah Baqarah Ayat 45 Jadi Kita Harus Mengikut Rasulullah Bagaimana Ujar Jalhan Handaklah Kamu Supaya Hasil Segala Perkara Supaya Tercapai Segala Maksud Supaya Sukses Semua Urusan Dua Ini Yang Dilaksanakan Rasulullah Ini Kita Turuti Pertama Amal Batin Bis Sober Sober Melaksanakan Ibadah Sober Meninggalkan Masyarakat Sober Atas Malah Musibah Sober Ada Tiga Nomor Dua Anggota Luar Was Salah Sumbah Yang Sempurna Sober Dihati Sumbah Yang Sempurna Semua Urusan Akan Diselesaikan Oleh Allah Dengan Semu Jadi Kalau Di Rumah Tangga Kita Ini Ada Satu Wajah Yang Tidak Sabar Satu Wajah Yang Solat Maka Itu Yang Membawakan Di Rumah Jadi Kita Berdoa Siang Malam Tidak Kabul Karena Ada Di Rumah Tangga Yang Menahan Kabul Yang Menangkau Kabul Apa Solat Aja Juhurnya Sampai Ke Asal Subur Juga Di Asal Karena Dia Jam Tempat Mulai Tidur Bangun Jam Lima Bukan Jam Tempat Sore Jam Tempat Pagi Tidurnya Jam Tempat Sore Bangun Jadi Subuhnya Sama Jam Satu Aja Di Rumah Sudah Kita Cari Rumah Yang Lain Pindah Sebab Ini Pembawa Balai Apalagi Istrinya Begitu Juga Anak Begitu Juga Udah Umur Tujuh Tahun Tidak Sholat Sholat Anak Cuma Empat Kali Subuh Nyangga Nah Rasulullah Bagaimana Sabarnya Bagaimana Sholat Rasulullah Mengerjakan Sholat Dengan Sabar Buktinya Bengkak Dua Batis Tetap Berapa Sholat Rasulullah Sebelas Yang Sunat Di Waktu Malam Witir Wiktir Nya Sebelas Bakdiyah Isya Dua Kobriah Dua Bakdiyah Maghrib Dua Maghrib Tiga 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 Kobriah Hasar Tentang 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 Kobriah Dua Empat Zor Empat Bakdiyah Dua Empat Kobriah Subuh Dua Subuh Dua Begitu Rasulullah Bagaimana Kita Dan Istri Kita Anak Kita Menantu Kita Merkua Kita Apa Seperti Rasulullah Hitungan Sholat Hitungannya Dua Sadar Gak Bisa Segala Macam Urusan Kita Berhasil Selama Sholat Bukan Seperti Rasulullah Itungannya Aja Dulu Bahsaya Sholat 1000 Rupanya Pangkaknya Tinggi Dari Rasulullah Begitu Yang Panting Dulu Rupunya Syarat Sholat Itu Pas Ini Syarat Sholat Berapa Pak Pijam Nanyain Itu Itu Yang Patut Ditanyakan Kepada Anak Kecil Saya Sudah Punya Sengot Punya Janggur Ini Sudah Sudah Saya Sudah Lupa Sholat Sholat Tahu Rupun Sholat Tahu Baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Aduh Rasulullah Tetap Sholat Walaupun Kakinya Bunga Kalau kita Sedikit Pusing Kepala Sholat Ini Malang Jumat Malang Jumat Semalaman Tuhum Pada Guring Di Tanah Jam Keempat Pulang Subuh Ketinggalan Jumat Ketinggalan Asarnya Bangun Baru Mengodok Subuh Mengodok Johor Puluhan Tahun Kayak itu Modalinya Beberapa Juta Habis Terus Habis Nih Tidak 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 Apalagi Sifatnya Tidak Penyabar Pulang Orangnya Cepat Merasa Tersinggung Orang Tidak Penyabar Itu Tersinggung Kalau Ada Pengagihan Seperti Ini Itu Beliau Memukul Saya Perasaannya Begitu Apabila Merasa Memukul Merasa Terpukul Itu Namanya Tidak Penyabar Yang Disampilkan Ini Benar Kenapa Rasa Terpukul Mestinya Kan Saya Beruntung Dapat Nasihat Kan Begitu Mestinya Terima Kasih Mestinya Bukan Masuhi Ya Mudah Mudah Kita Bisa Dibantu Allah Untuk Mengikuti Rasulullah Salat Dulu Itungannya Witir Nya 11 Isanya Empat Kobiyah Isya Dua Bakiyah Isya Dua Kemudian Maghrib Nya Tiga Bakiyah Dua Kemudian Kobiyah Duhur Empat Duhur Nya Empat Bakiyah Duhur Empat Kobiyah Asar Empat Asarnya Empat Badi Yang Gak Ada Kemudian Bacaan Kita Mudah 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 Insya Allah Mudah Fosik Belajar Supaya Bacaan Alif Batas Sampai Kepada Yang Gajah Itu Pas Bujur Insya Allah Mudah Mudah Tandang Apabila Dapat Balak Solat Jangan Ditinggal Pusing Kepala Solat Solat Pusing Namanya Eh Ya Kalau Bengkak Kakinya Bengkak Namanya Solat Bengkak Sebagai 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 Kuasa Kita Solat Seperti Tadi Kan Ulun Sumbah Yang Duduk Kajah Duduk Kajah Sebagaimana Sebagai Sebagai Selat Alhamdulillah 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 Mudah Malam Ini Maghrib Pulang Kawat Turun Kalanggar Kumpet Tablir Bajam Maulid Mudah Mudahan Mudah Mudahan Doakan Merataan Mudah Mudahan Kawat Turun Malam Ini Walaupun Anak Ulun Garing Penyakit Asma Ulahan Lain Asma Pebinian Tulai InsyaAllah Bini Garing Anak Garing Ulun Sudah SyaAllah Mudah Sabar Mudah Sabar Mudah Sabar Mudah Sabar Berarti Sebelum Bangkak Pulang Mudah Sabar Mudah Sabar Pian Alhamdulillah Segar Bugar Oleh Sobat Itu Ketawa Terus Yang Malam 24 Jum Ketawa Terus Cuma Sadar Sadar Tak Bupin Aku Dilanjur Tuhan Itu Sebab Pembersih Kedadak Maka Dengan Mengikuti Rasulullah S.A.W. Pertama Menyembah Allah Jangan Dicampur Dengan Makom Dan Al-Tari Jangan Terganggu Dengan Kasyaf Dengan Terganggu Dengan Tepada Jazak Dan Sebagainya Jangan Terganggu Kepada Apa Yang Dengar Yang Dilihat Jangan Terganggu Dengan Karamat Dan Keistimewaan Jadi Seorang Kalau Ibadah Datang Keistimewaan Apakah Misalnya Misalnya Kalau Sudah Ibadah Ibadah Kemudian Ada Rencana Di hati Handak Mendapat Si Anu Sekaranya Datang Di pintu Mau Ketemu Tadi Datang Jangan Kita Ini Yang Kita Sambah Allah Bukan Karamat Istiqomah Dengan Allah Itu Menyembah Allah Maksudnya Rasulullah Begitu Jadi Kita Mengikut Rasulullah Namanya Ini Kata Aku Udah Sampai Pengumuman Aku Wali Kutuk Buktinya Niat Mati Sampai Eh Eh Umanya Jangan Waliman Aku 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 Pakaramat Jadi Anak Kucuk Pakaramat Yang Kai Eh Yang Di dapur Bikin Apa Bikin Angkat Berapa Bikin 6 8 6 Jadi 8 Ya Makan Makasih Bekas Karamat Tunda Jangan Anak Kucuk Yan Wali Berluluk Turun Bekas Sisanya Aja Luma Ambil Dilan Gondol Dua Buku Kalinya Mas Tahi Kucing Tahi Kucing Dua Bigi Di Bandung Di Belakang Rumah Dapur Tahi Kucing Nabi Jadi Kucing Kucing Nabi ini padakan orang gila, ini padakan orang gila, Nabi padakan orang gila, Nabi padakan orang gila ini, itu juga. Jadi, bagaimana filen yang ada terjadi di Rasulullah, terjadi di dirinya. Sekadar dia mengikut Nabi, sekadar itu juga. Nampaknya di dirinya. Tetapi, bukan dia jadi Nabi, nah dia cuma warisnya Nabi. Sudah jauh antara orang yang memberi waris dengan yang menerima waris. Terjauh, dia terdudi. Terjauh, dia terdiri. Ada pun orang-orang yang selalu membaca-baca kitab-kitab kakak. Karena dia rajin membaca buku-buku hak kakak. Lalu dia itu menganggap dirinya sudah merasakan ilmu mahritat itu. Padahal dia membaca kitabnya saja, membaca bukunya saja. Merasa-rasa dia sudah datar. Nah ini bahayanya orang baca. Padahal yang tertulis di kitab itu, isyarat, itu adalah hasil dari karya mereka itu. Nah yang membaca hasil karya dikiranya ini milikinya pentak hasil karya orang. Kebanyakanannya begini. Nah orang yang begitu memegorotkan ke orang lain. Dan istiqomah dan kebenarannya hilang. Bahaya banget. Bahaya banget. Kalau ini mempunyai keistimewaan yang ada lain dari orang lain, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Balqat yadunu ma'adil kasirin anahu bidalikat atur al-adhal ayatillah wa surat rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Bilalfad alati yubahri juha bin al-qarabah. Wa anahu waqar ala kibirul ahmar. Wa yasolahu al-farah bidalik. Wa itawahamu. Wa yadunu anahu mima fatah Allah bi'alayimna asrar. Jadi orang yang begini, dia mengutamakan mutala'ah kitab buku-buku itu tadi. Sehingga ibadah-ibadah ditinggalkan. Nah iya, ilmu sebuku. Kedada lagi masalah Rasulullah itu, kedada syariat itu, kedada lagi. Yang ada itu hakikat semata-mata. Jadi yang kejawen ada. Yang ilmu sebuku ada. Nang cacat dan aja jaman dengar. Sudah masuk surga apalagi manusia. Dan orangnya itu gembira dengan kesalahannya itu. Bahkan iya menyangka iya sudah dapat kutuh dari Allah Ta'ala. Ya Allah. Wa la yasamu asirrallari u'iya ila manju'ilat kurratuhimitu salah waqamah bihatta walqalamat. Wa khutabu lahu ta'ala ba'dalikirtena adai biqaulihi ta'ala. Dan orang yang kasat itu, kada memerti, Kenapa jadi Rasulullah s.a.w. itu Sumbah yang di dalam Sumbah yang itu hatinya gembira banar dengan Allah. Sehingga sampai bangkak hatinya Rasulullah. Bangkak kakinya Rasulullah. Itu bangkak kaki karena kelamaan berdiri. Orang jadi lama berdiri karena asyik. Karena asyik dengan Allah berdirinya lama, Air dan darah yang di atas ini turun ke bawah bengkak hatinya. Nah kita kalau banyak duduk atau berdiri di mana, Di korsi atau di biasa di apa itu, Di kandaraan apa itu maksudnya itu, Kereta api itu kan biasa bengkak kaki kita. Bisa sepatu itu kan bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Karena kelawasan berdiri. Jadi Rasulullah ini kelawasan berdiri. Kenapa jadi lawas berdiri? Karena asyik dengan Allah s.a.w. di dalam Sumbah yang lain. Jadi Rasulullah s.a.w. yang lain luar biasa. Kalau kita Sumbah yang lain cepat. Kalau bisa, Rasulullah s.a.w. yang lain luar biasa. Rasulullah s.a.w. yang lain luar biasa. Masya Allah berapa panjangnya. Kurang sekarang panjang juga. Baca ayat. Saat aman. Banyak malam esok malam ardayanya. Alangver selesai bagi alam. Jadi niatnya itu ria semata-mata. Apalagi disiarakan di seluruh dunia. Disitulah ini berjual lagu. Disitu berjual wakayah. Itu berjual cara mencara. karena zamannya zaman riah sudah zaman memperlihatkan zaman memperlihatkan segala macam zaman pameran 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 itu iya 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 pameran mudah-mudahan kita dan anak cucu kita bisa lamarkan Allah daripada jalan yang sasar kita setelah sudah Rasulullah bangkak batisnya karena solatnya lawas berdiri apa perintah Allah lagi ini yang menunjukkan dalam surah al-insirah ayat 78 kalau kalian lupa ingatkan dulu coba kena buka bian tak bisa berjalan lain apabila ala kaum Muhammad jubah selesai solat yang bengkak batis tadi sampai uyu membaca doa begitu Rasulullah ini ulang sekarang Assalamualaikum Wr. Wb bukaan ada 6 tawaf ada 6 kepasar ada 6 macam-macam Rasulullah kalau saya solat berdikir baca lah ilallah baca subhanallah baca alhamdulillah baca Allah akbar doanya macam-macam itu Rasulullah ada wilikan habis salat sebab selesai solat sampai uyu badara jadi kita memintanya lawan Allah nah itu mudah-mudahan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah jangan meminta kepada Allah mudah-mudahan sebab Allah tempat kita meminta badan kita pun dari Allah tapi melewat Rasulullah jadi mintanya itu ya Allah ulun minta kesehatan berkat Rasulullah jangan ditinggal ya Allah anak ulun sedang sakit ini mangga aduh-duanya muntah pada kawamakad bahinak malih ya Allah sambungkan anak ulun yang dua berkat Rasulullah mudah-mudahan ulun beribadah jangan terganggu karena anak ulun sehat berkat Rasulullah jangan ditinggal berkat berkat Rasulullah itu jangan ditinggal namun orang kadang mau berkat Rasulullah itu wahabi itu lain ahlus sunnah wajah ma'ah lain itu bida'ah tapi kita mengambil berkat padahal ini bahayanya bah kalau pemerintah Indonesia yang memang bida'ah ini kiamat kita rakyatnya kiamat jadi kita perhatikan bujur-bujur jangan sampai waw menjadi pemerintah wabib masih bintu mo jakadah aku ahlus sunnah wajah ma'ah NO itu masih pangkat aku ketujuh pangkat aku ketujuh ahlus sunnah jamaah titik di dalam surah apa ini ini akhir daripada salatul hijjir salatul hijjir 99 ini ayatnya insyaallah begitu itu dalam jalan lain ibadah terus kepada Allah sampai datang kepada kau mati nah dengan yang tadi pertama kita menyambah Allah tetap jangan terganggu dengan karamat atau makong atau hal atau apapun jangan terganggu kita menyambah Allah kemudian kita memperdalam masalah Al-Quran kemudian kita berjauh dari masyarakat yang selalu jauh yang itu batal kemudian kita melaksanakan sabar kemudian sholat sholat dengan husu kemudian berdoa setelah sholat sampai uyuh kemudian terus-terusan begitu sampai mati nah itulah yang disebut orang yang mengikut Rasulullah yang mendapat kecintaan Allah dan keamanan daripada Allah subhanahu mudah-mudahan Allah tanah memberikan ayat semua amin Allah amin ulun serumah tanggaan banyak-banyak meminta ampun minta maaf minta halal kepada pihan berataan dan doakan ulun seru mudah-mudahan dan diselamatkan Allah terutama meminculkan sedang mudah-mudahan Allah menyembuhkan akan dia berkat Rasulullah s.a.w amin Allah amin terima kasih Rasulullah s.a.w amin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah iman s.a.w tawbata wa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah masta jib du'ahna wa shi marbana wa rahman wa rahman wa yasir qunakti hayatina b'jahil Rasulullah ya rabbal alamin wa s.a.w wa s.a.w Muhammad wa s.a.w wa s.a.w wa s.a.w wa s.a.w wa s.a.w wa s.a.w Allah